Beralih ke informasi lain, pembangunan Hunian tetap Petobo hingga saat ini belum ada tanda-tanda untuk dimulai. Sehingga pembangunan Hunian untuk korban bencana lekevaksi gempa bumi dan tsunami tahun 2018 perlu didorong untuk segera dilaksanakan. Belum jelasnya pembangunan Hunta Petobo disampaikan oleh Panitia Khusus DPRD Kota Palu yang menangani rehabilitasi dan rekonstruksi bencana 2018. Lokasi pembangunan Hunta Petobo menyisakan berbagai persoalan terutama adanya klaim kepemilikan lahan oleh 100 lebih warga. Terkait dengan masalah ini pemerintah didesak untuk segera melakukan koordinasi dengan berbagai pihak agar Hunian tetap Petobo bisa segera dibangun. Ada sekitar 4.000 jiwa atau lebih dari 1.000 kepala keluarga yang nantinya akan menempati Hunta Petobo. Yopi Alfi Kekung, anggota DPRD Kota Palu mendesak agar pemerintah mengambil langkah yang cepat untuk pembangunan Hunta Petobo mengingat pembangunan Hunta menjadi bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi bencana 2018. Yang mana payung hukumnya adalah Inpres No. 10 Tahun 2018 tentang Rehab Rekon yang berakhir per 31 Desember 2020. Dalam hal ini selain mempercepat proses pembangunan Hunta Petobo, pemerintah daerah juga didesak untuk melakukan koordinasi dengan pusat agar payung hukum Rehab Rekon bencana 2018 bisa diperpanjang.